Komisi 5 DPR RI mendorong pemerintah daerah dan seluruh pihak terkait transportasi untuk berkoordinasi dengan baik menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2019-2020 untuk meminimalisasi terjadinya kecelakaan. Ditemui usai pertemuan dengan Gubernur Sumatera Utara, dalam kunjungan kerja spesifik Komisi 5 DPR RI, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI, Syarif Al-Qadri, meminta seluruh pihak membenahi sektor transportasi menjelang Natal dan Tahun Baru secara maksimal, sehingga dapat mewujudkan zero accident. Semua stakeholder yang ada berkaitan dengan fungsi dan tugasnya masing-masing sudah terkoordinasi dengan baik dan kita berharap ini betul dapat dilaksanakan dan kita berharap tentu tidak terjadi insiden yang tidak kita inginkan. Makanya kita selalu menerapkan moto kita setiap hari besar dan tahun baru maupun lebaran dan sebagainya itu zero accident. Anggota Komisi 5 DPR RI Bob Andika Mamana Sitepu menekankan, perlu adanya persiapan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang di setiap titik keberangkatan, baik terminal, stasiun, pelabuhan maupun bandara. Terkait antrian pemeriksaan tiket yang seringkali terjadi di bandara, Andika meminta pihak berwenang untuk dapat mengurai agar tidak menghambat keberangkatan penumpang. Masalah pemeriksaan tiket saja ini belum membeludaknya penumpang saja sudah antrinya luar biasa. Karena nanti sudah membeludak penumpang mendekati hari H, Natal dan Tuan Baru ini, jadi intinya hal kecil dulu yang dibagusi. Kalau hal yang besar itu ya sudah sebegitu bagus tadi yang dipaparkan, karena yang menyangkut kali keberangkatan ini sebenarnya hal-hal yang kecil. Dari Provinsi Sumatera Utara, Panji Prabowo, TVR Parlemen melaporkan.